Dandim 0315 Tanjung Pinang, Kolonel Infanteri Tommy Anderson mengatakan, pasar murah digelar ini untuk membantu masyarakat kota Tanjung Pinang dalam rangka persiapan menyambut Lebaran Idul Fitri. Ia menjelaskan, dalam satu paket sembako tersebut berisikan 1 kg minyak goreng dan 1 papan telur. Paket sembako murah dijual dengan harga Rp57.000. Harga tersebut lebih rendah dari harga di pasaran. Kita stand back-kan 1.000 paket. Sementara kita fokus hari ini dulu, karena sesuai dengan persediaan yang kita miliki, ya mudah-mudahan habis, nanti kalau misalnya ada ya nanti kita lihat lagi bagaimana kita koordinasikan. Ia menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin membeli paket sembako murah, silakan datang langsung ke lapangan Kodim 0315 Tanjung Pinang, di Jalan Ahmad Yani, km 5 Tanjung Pinang. Sementara itu, salah seorang warga Ragil mengaku, sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Karena di tengah pandemi saat ini, serta mahalnya harga minyak goreng, dirinya dapat membeli sembako dengan harga yang murah. Ragil berharap, pasar murah ini dapat terus digelar, untuk membantu masyarakat kecil yang kesulitan pada saat ini. Ya, Alhamdulillah merasa terbantu, karena apa, kita orang kecil, menghadapi lebaran ini bisa untuk nambah-nambah, buat-buat lebaran gue lah. Pak, selama ini pak, harga minyak goreng kan mahal ya, bapak apa gimana? Aduh pak, kalau dikatakan minyak goreng, ini kalau kita untuk kuasa saja pak, itu aja sudah susah, kadang-kadang, apa, sudah mahal harganya. Terus, apa, carinya susah, kadang-kadang di tuku, supermarket ini lagi kosong. Nah, nanti dengan bazar murah yang dilaksanakan untuk kodium kosong 315 militan ini, bapak merasa senang. Merasa senang dan merasa terbantu pak. Dari Tanju Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV Mengabarkan.